Sebuah persiapan kembang besok, besok Mas Gibran yang berangkat dari mana? Berangkat dari mana? Mas Gibran setahu saya sih dari sejak kami pulang dari Kalimantan, beliau menjalankan tugas sebagai wali kota. Jadi dari Senin itu udah berkantor di balai kota. Jadi persiapan, berjalan terus, tapi sambil beliau tidak meninggalkan tugasnya sebagai wali kota solo. Besok berangkat dari TKM, berangkat dari mana? Teknisnya saya mesti cek dulu. Tapi beliau sudah siap. Dan saya sih optimis banget, tim TKM semua optimis bahwa Mas Gibran pasti akan tampil, akan punya kejutan karena selama ini mungkin nggak terlalu banyak tereksplore ide-idenya Mas Gibran. Tapi justru di berbagai forum yang off camera, sebenarnya Mas Gibran itu punya banyak gagasan. Dan apalagi Mas Gibran satu-satunya cawapres yang hari ini punya pengalaman di eksekutif. Jadi Mas Gibran punya keleluasaan untuk mengelola anggaran, untuk membuat kebijakan-kebijakan yang langsung solutif kepada problem di tempatnya. Dan ini pasti akan menjadi keunggulan komparatif dibandingkan cawapres lainnya yang mungkin belum punya pengalaman di eksekutif. Akan menemukan Pak Jokowi dulu nggak sih Mas Gibran sebelum debat sisi? Nggak tahu deh, tapi ya mungkin kalaupun nggak ketemu langsung kan pasti ada komunikasi, mungkin mohon doa restu, nanti saya cek lagi lagi. Mbak Gris, ini kan Pak JK sudah menikah-resikan dukungan ke Pak Anies ya. Mbak Gris, dia gimana tanggapan, Pak? Ya nggak apa-apa sih, bagus-bagus aja. Pak JK adalah senior yang kami hormati juga.